Inilah kewajiban kita sebagai pemimpin politik untuk memberikan pendidikan politik, khususnya kepada anak-anak muda yang kita harapkan tidak hanya karena situasi sekarang ini lalu merasa frustasi dan tidak berbuat apa-apa terkait dengan situasi politik yang berkembang akhir-akhir ini. Tentu kita harapkan bahwa sebagai warga negara punya hak dan kewajiban politik dan tentu mereka juga harus bertanggung jawab untuk ikut berperan dalam menyampaikan tentang pentingnya kehidupan politik bagi masa depan bangsa Indonesia. Tentu saya dalam setiap kesempatan mengajak anak-anak muda bahwa keniscayaan dalam sistem politik kita bahwa yang akan memimpin republik ini tetap harus melalui atau sebagai orang politik. Oleh karenanya tentu kita mengharapkan bahwa anak-anak muda ini mulai ikut berpartisipasi khususnya dalam momentum kontestasi politik di 2014 yang akan datang dengan peran serta mereka inilah kita harapkan ada perubahan sehingga sekali lagi saya sampaikan saya menghimbau anak-anak muda jangan justru membiarkan situasi politik sekarang ini tetapi justru ikut berkontribusi untuk menentukan partai yang mana yang bisa mewakili siapa yang bisa mewakili dan siapa yang dipercaya untuk memimpin republik ini. Terima kasih telah menonton!